Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jiru Tutorial Apa kabar sahabat Jiru Tutorial Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja Dan selalu sehat tentunya teman-teman Oke di video kali ini Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk Mengatasi lupa sandi Di pipo Pipo P5 Plus tentunya teman-teman Oke pertama-teman kita matikan dulu handphonenya Lalu kita langsung menuju ke PC teman-teman Disini saya buka MRT Dongle Kalau kalian belum punya MRT Dongle Kalian bisa nanti download MRT Dongle Crack Versi 2.60 Kalian cek aja linknya di deskripsi video teman-teman Oke disini kita cari MRT nya udah saya buka Seperti ini Dan kita sesuaikan tipe handphone yang mau kita format Tentunya teman-teman Disini saya pilih Pipo P5 Plus tentunya teman-teman ya Oke kita langsung menuju ke handphonenya Yang masih keadaan terkunci ya Disini kita matikan dulu handphonenya Dan kita tekan tombol volume atas dan volume bawah Lalu kita colok kabel USB ke handphonenya Seperti di video teman-teman Nah disini kita masuk lagi ke PC Lalu disini kita atur Kita buka dulu di piece manager Apakah disini udah masuk mode 9008 Itu menandakan drivernya udah terkoneksi ke PC teman-teman Lalu disini kita pilih format dan kita klik start Nah maka prosesnya akan berjalan seperti ini teman-teman Sangat cepat ya hitungan detik Maka proses formatnya pun akan selesai teman-teman Oke tanpa nunggu lama-lama Ini kan kita udah siap format ya Jadi nanti akan terkunci FRP lagi Dan disini kita langsung Bipass FRP nya teman-teman Disini kita klik di bagian ini ya Kalian perhatikan Dan kita masuk mode ideal seperti tadi Kita tekan tombol volume atas dan volume bawah Lalu kita colok handphonenya ke PC Dengan menggunakan kabel USB ya Kita lihat disini di PC nanti akan ada USB Welcome 9008 Itu menandakan handphonenya udah terkoneksi ya Nah seperti ini Oke kalau udah terkoneksi Kita langsung klik aja start Maka prosesnya akan berjalan seperti ini teman-teman Nah seperti itu Oke All is done Itu menandakan proses FRP nya Bipass FRP nya udah selesai Maka kita langsung menuju ke handphonenya Disini akan tampilannya seperti ini teman-teman Nah seperti ini Seperti di video Nah seperti ini Dan kita tunggu handphonenya sampai menyala ya Nah Dan disini saya percepat aja Tanpa harus nunggu lama Disini Udah Langsung Kelihatan Selamat datang ya Langsung kita next Next aja Kita set up Seperti biasa Tentu kita pilih bahasa Bahasa Indonesia Next Next aja Seperti biasa teman-teman Nah seperti ini Tadi kan kita udah Bipass FRP nya ya Maka ini udah Nggak ada FRP nya lagi Nah seperti ini Kalian perhatikan ya Nah Next Next aja Oke selesai Oke sampai disini saja video tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Dan semoga Kalau misalnya kalian belum paham Kalian bisa nanti Komen Di kolom komentar ya Buat teman-teman semua yang udah Berkunjung di channel Jiro Tutorial Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tanda loncengnya Untuk berlangganan Oke Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye